Walaupun air sungainya sedikit keruh, tapi lumayan juga asal tangkapan undang kita hari ini. Jadi langsung kita otw. Nah, sudah waktunya buat berburu undang lagi nih teman-teman. Walaupun sungainya sedikit keruh sih, tapi tetap saja kita meluncur. Biasanya kalau air sungai lagi keruh seperti ini, para gerombolan udang pada keluar gitu. Nah, ini kita sudah dapat satu udang sebagai awal dari perburuan kita nih. Udang pertama berhasil masuk ke dalam punggorengan. Nah, ini udang kedua yang bakalan kita sikat nih teman-teman. Nah, kita dapat lagi satu udang nih. Tuh, coba dilihatin capitnya lumayan cukup besar. Kebahayaan nggak kalian kalau kena capit udang ini sudah pasti sakit gitu? Karena air sungainya sedikit keruh, jadi kita harus teliti yang melihat di sekitaran. Kadang-kadang hewan punggung di sungai itu suka banget ngumpet di tempat yang sepel-sepel gini. Nah, ini tadi awalnya aku lihat kayak ada udang. Tapi setelah aku tembak gitu, ternyata ini ikan bosu teman-teman. Apalagi di tempat seperti ini, para gelomboran udang suka banget ngumpet di cahitlah batu. Nah, ini aku nemu ada satu udang lagi ngumpet. Nah, ini dia nih penampakannya nih teman-teman. Dan biasanya di tempat seperti ini seringkali kita lewati. Padahal di dalamnya suka ada penghuninya. Nah, ini aku nemu satu penghuninya. Kemudian aku coba buat sikat. Nah, ini dia nih penghuninya nih teman-teman. Langsung aja kita masukin ke dalam penggorengan. Tuh kan, apa aku bilangin. Si udang dan temannya suka banget ngumpet di tempat yang ribet-ribet seperti ini. Nih, ini kan ada udang nih. Ini aku coba buat deketin, kemudian aku dor. Nah, walaupun tempatnya sedikit ribet, tapi alhasil si udang berhasil aku tangkep deh. Oke, kita lanjut lagi buat nangkep udangnya. Walaupun badan sudah berasa sedikit kedinginan sih, tapi semangat harus tetap membara ya. Nah, dan ini aku sudah sampai di tempat yang mencurigakan. Di tempat-tempat seperti inilah biasanya para geromboran udang suka pada nyepil gitu. Ini aku lagi colok-colok udang nih. Karena si Doi sedikit bandel dan nggak mau keluar, aku terus coba buat colok. Tapi ternyata si Doi malah makin masuk ke dalam. Nah, ini aku coba buat rogo. Eh, ternyata setelah aku coba buat tarik capitnya, ternyata si Doi mau keluar juga. Nah, ini dia nih penampakan udangnya nih. Tuh, kan si Doi masih berontak-berontak. Daripada si dia nanti kabur, jadi langsung deh kita bungkus. Shh, jangan berisik ya teman-teman. Ini ada udang lagi rebahan. Berhubung dia mageran, alhasil dia masuk ke dalam pengorengan deh. Di terongan berbatu dan gelap seperti ini, para udang suka banget pada ngumpet. Nah, ini aku dapat satu udang lagi nih. Tuh, coba deh kalian lihat ini. Dia ngamuk-ngamuk nih teman-teman. Kalau dicapit, lumayan deh rasanya. Nah, ini kita otw meluncur lagi masuk ke dalam terowongan tadi. Karena di tempat tadi itu banyak banget penghuni udangnya. Jadi langsung deh kita cus. Buih, ternyata sudah ada yang nungguin kita nih teman-teman. Nah, ini nih di antara batu ini ada udang nih teman-teman. Nah, ini dia nih penampakan udangnya. Tapi si Doi malah berontak-berontak dan lari teman-teman. Ini aku coba buat deketin, kemudian aku coba tangkap. Ternyata udangnya masuk ke dalam celat-celat batu lagi. Duh, sayang sekali teman-teman. Si Doi langsung masuk ke dalam lubangnya. Berhubung si Doi masuk ke dalam lubang dan langsung pindah alam. Ini aku coba buat sentriin lagi nih. Dan aku nemu ada satu udang nih. Langsung deh kita sikat nih teman-teman. Duh, si Doi lari kocer-kacer teman-teman. Entah larinya kemana, kita langsung kehilangan jejak. Nggak apa-apalah, mungkin belum rejeki. Mungkin kita dikasihnya di tempat yang lain. Nah, ini aku coba buat sentriin lagi nih teman-teman. Tuh, kan baru juga diomongin. Yang namanya rejeki nggak bakalan kemana-mana. Ini kita sudah dapat satu udang lagi. Oke, biar udangnya nggak kabur lagi. Jadi dengan buru-buru aku bawa ke atas. Kemudian langsung deh aku bungkus. Tuh, coba di kalian lihatin. Ada udang lagi pewe banget nih di bawah batu. Jadi pelan-pelan kita coba buat deketin ya teman-teman. Kemudian langsung deh kita dor. Wih, langsung strike teman-teman. Jadi kita dapat satu udang lagi buat kita goreng nih. Sat-sat-sat-sat-sat-sat. Ini aku merayap sambil pindah lokasi nih teman-teman. Baru saja sampai di lokasi, aku sudah dapat satu udang lagi nih. Ternyata aku sudah ditungguin sama si Doi nih. Tuh, lihatin deh capitnya. Wih, besar ya teman-teman. Si Doi malah mau kabur, jadi langsung saja aku naikin ke atas nih. Oke, kita lanjut lagi nih buat turun ke bawah. Nah, di sini aku melihatin ada lubang nih teman-teman. Tapi setelah aku coba buat centering, ternyata udangnya masuk ke dalam lubang. Jadi dengan terpaksa langsung deh aku buat door. Nah, kalau biasanya posisinya seperti ini, kita tariknya cukup pelan-pelan nih teman-teman. Karena biasanya kalau kita tariknya keras-keras, udangnya bisa kabur gitu. Nah, dari atas sini aku melihat ada pergerakan nih teman-teman. Dengan gerakan yang sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat, langsung deh aku coba buat turun. Eh, pas aku lihatin ternyata udangnya sudah nungguin nih. Jadi langsung saja aku coba buat deketin. Kemudian langsung deh aku buat sikat. Hore, strike lagi teman-teman. Kita dapat udang lagi nih. Wih, lumayan juga ukurannya teman-teman. Padahal kita cuma lihatin dari jauh. Nah, ini aku melihat ada udang lagi ngumpet di tempat yang ribet-ribet. Jadi langsung saja aku sikat. Ini aku coba buat tarik. Dan akhirnya udangnya berhasil keluar deh teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, biasanya sebelum masuk di antara batu-batu, jadi aku intai dulu dari atas sini. Setelah aku melihat ada pergerakan, jadi langsung aku meluncur. Nah, ini aku barusan sudah melihat ada yang gerak-gerak. Jadi pelan-pelan aku coba langsung deketin. Kemudian langsung deh aku dor. Wih, langsung strike teman-teman. Ini kita coba buat tarik pelan-pelannya teman-teman. Biar nanti si doi nggak kabur. Sat-sat-sat-sat-sat-sat. Langsung saja kita amanin udangnya ya teman-teman. Jadi, terima kasih sudah mengikuti cerita aku berburu udang hari ini ya. Walaupun air sungainya sedikit geruh, tapi alhasil tangkapan kita lumayan nih teman-teman. Jadi, hari ini sampai di sini dulu ya. Langsung deh kita cus pulang.